Halo sahabat pendidikan ketemu lagi Nah hari ini saya akan berbagi lagi informasi tentang PMM Oke kita lihat di ide praktik baik Teman-teman biasanya bingung kan mencari Icebreaking atau ide-ide yang lain Nah disini ada semua ide-ide yang bisa kita contoh Dari teman-teman yang dibagikan di dalam PMM Nah coba kita pilih lihat semua Ini ada beberapa kategori ya Nah kalau kita mau cari yang icebreaking Icebreaking disini ada contoh-contohnya Bagaimana penerapannya Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain Misalnya literasi disini ada penerapannya Teman-teman bisa melihat contohnya Begitapun dengan numerasi ya Nah pertanyaan gini Bagaimana kalau kita mau menjadi kontributor Di dalam ide praktik baik ini Nah coba kita lihat dulu Nah disini ada sesuatu yang tidak kita Lihat secara jelas ya Biasanya kita lewatkan begitu saja Nah apa itu Di bagian bawah disini ada informasi Ya terkait pendaptaran penulisan praktik baik Nah kalau kita klik ini akan tampil informasi terkait hal itu Akan tetapi Untuk saat ini Itu belum terbuka Nah nantikan cohort 12 di tahun 2024 Jadi Akan terbuka Di tahun ini Nah seratnya Apa Serat untuk menjadi Penulis ide praktik baik itu Yang pertama seorang guru Pengawas atau kepala sekolah Jadi Bebas Apakah guru Atau kepala sekolah Nah kemudian Menulis praktik baik Berdasarkan pengalaman sendiri Bukan pengalaman orang lain Mempunyai praktik baik Yang sesuai dengan topik yang ditentukan Bapak ibu tadi sudah beberapa topik Yang bisa kita lihat kan Nah kemudian Bisa bila lolos Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan Dan melakukan revisi praktik baik Hingga lolos dan terbit di PMM Oke nah ini serat-seratnya Jadi kita tunggu saja ya Kalau Ada informasi seperti ini Biasanya sih Di PMM itu akan tampil di halaman sini Kegiatan terkini Atau di sebelah sini Tapi yang biasanya di sini Di kegiatan terkini Oke demikian informasi Dari saya Semoga membantu